Halo, selamat hari minggu ada di sekolah minggu khususnya kelas ham dan nyafet gimana kabarnya hari ini? semoga baik-baik saja ya dan tetap semangat pada semangat semua? nah, betul sekali pada semangat semua ayo, udah pada siap-siap hari ini untuk bernyanyakan firman Tuhan sudah pada mandi semua? ayo, siapa yang sudah mandi? angkat tangannya yang sudah mandi? nah, yang sudah sarapan angkat tangannya? oke, berarti sudah pada siap semua buat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama Abang Berton dan dibantu oleh Kakak Dewi nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan Abang mau mengajak adik-adik buat berdoa terlebih dahulu oke, gimana berdoa yang baik? lipat tangannya tutup matanya ikuti Abang ya Tuhan Yesus yang baik terima kasih karena kau telah membangunkan kami pada pagi pada pagi hari ini ya Tuhan berkati kami pada hari minggu ini sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu berkati kami terima kasih Tuhan Yesus amin sekarang Abang mau membacakan firman Tuhan buat adik-adik semua oke udah siap alkitabnya? udah dipanggil papa atau mamanya buat nemenin adik-adik di kiri kanan-kanan adik-adik sudah? oke kita mulai ya yang pertama sekarang ada yang tahu sekarang itu minggu apa? ayo ada yang tahu tunjuk tangan adik-adik sekarang itu adalah minggu rogate artinya adalah berdoa nah pasti hari-hari udah tahu semua yaitu berdoa itu apa? yaitu berdoa minta kepada Tuhan tentang harapan atau apapun yang adik-adik inginkan betul sekali itu dengan caranya harus sungguh-sungguh adik-adik kepada pintar berdoa semua ya oke sekarang kita masuk ke pengajaran kita minggu ini apa yang membacakan buat adik-adik ya matius 28 ayat 16 sampai 20 dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman nah sebelum masuk ke sini abang mau flashback dulu beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salim masih ada ingat kan terus yang kedua kita sudah belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburannya nah nantinya yang terakhir kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga tentunya nah sebelum kenaikan Tuhan Yesus ada suatu kejadian yang adik-adik harus tahu yaitu yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang apa sih bang tentang apa yaitu tentang Yesus yang meminta murid-muridnya untuk berkumpul karena Yesus mau bertemu untuk murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dimana bang dimana dimana nah yang pastinya di atas bukit Zaitun ingat adik-adik di atas bukit Zaitun Yesus bertemu dengan murid-muridnya kejadiannya seperti ini ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya berarti ada sebelas ya sebelas murid-muridnya yang satu lagi sekarang sudah tidak ada oke jadi ada sebelas murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus di atas bukit Zaitun nah ketika melihat Tuhan Yesus ada beberapa murid-muridnya yang datang menyembah dia ada juga ada juga murid-muridnya yang ragu-ragu masih tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit nah adik-adik disini orang percaya semua kan orang Kristen semua kan orang yang percaya sama Tuhan Yesus nah adik-adik harus meniru kepada murid-muridnya yang datang menyembah dia jangan seperti yang ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus karena kita orang percaya harus percaya 100% sama Tuhan Yesus dalam keadaan apapun nah disitu Tuhan Yesus memerintahkan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa di dunia ini menjadi murid-muridnya kalau zaman dulu Rasul Petrus Rasul Yohanes dan lain-lain murid-muridnya Tuhan Yesus itu menyebarkan firman Tuhan keliling dunia menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus dan menjadikan orang-orang yang percaya menjadi murid Tuhan Yesus nah sama seperti adik-adik sekarang adik-adik merupakan murid-murid dari Tuhan Yesus ya karena adik-adik percaya sama Tuhan Yesus nah kalau zaman dulu Tuhan Yesus minta untuk muridnya memberitakan firman Tuhan dan menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya nah kalau sekarang adik-adik adik-adik masih kecil ya terus ada yang bertanya bang kalau kami anak-anak kecil gimana caranya nah adik-adik bisa juga seperti para murid-murid Tuhan Yesus caranya ya itu yang pertama nah yang pertama adik-adik sudah belajar banyak tentang firman Tuhan tentang kebaikan nah yang paling gampang adalah adik-adik yaitu mematuhi perintah kelima firman Tuhan yaitu menghormati orang tua nah adik-adik harus bisa jadi contoh di rumah nah adik-adik harus bisa taat sama orang tua ketika mama papa bilang ayo makan nah adik-adik harus makan habisin makanannya terus ayo belajar nah adik-adik harus belajar nah ketika ayo kita bobo siang nah adik-adik harus nurut sama papa mama untuk bobo siang nah begitu juga dengan abang atau kakak di rumah adik-adik harus nurut ketika disuruh rapikan mainannya jadi rapiin mainannya jangan malah berantam sama abang dan kakak nah itu yang pertama nah yang kedua adik-adik bisa jadi garam dan terang buat teman-teman adik-adik di sekitar adik-adik contohnya waktu kita sebelum pandemi adik-adik di sekolah minggu kan kita sering kumpul bersama kan untuk memuji nama Tuhan nah siapa disini yang ketika berdoa ataupun mendengarkan firman Tuhan dari amang pendeta masih suka yang namanya ngobrol nah masih suka yang namanya lari-larian nah mulai sekarang adik-adik bisa buat jadi contoh bagi orang-orang di sekitar adik-adik caranya gimana caranya ketika berdoa adik-adik ambil sikap yang baik yaitu lipat tangannya tutup matanya dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus nah yang kedua adik-adik bisa ketika mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang mendengarkan abang nah adik-adik dengerin dengan baik tutup manis dengarkan dengan baik dan tidak jalan-jalan seperti itu nah yang terakhir adik-adik jangan takut ketika adik-adik berbuat baik ketika adik-adik berdoa dimanapun adik-adik berada adik-adik jangan takut karena dalam keadaan apapun dalam waktu keadaan sedih senang Tuhan Yesus itu senantiasa menemani adik-adik sampai akhir nah jadi adik-adik sebagai orang percaya harus semangat dimanapun berada oke jangan takut berbuat baik karena Tuhan ada di samping adik-adik ada di kiri di kanan dan terutama di dalam hati adik-adik nah ini kemfirman Tuhan adik-adik tapi kita mau buat kreatifitas dulu oke nah kreatifitasnya gampang tapi harus adik-adik harus ditemenin sama papa mama ya karena kita ada aktivitas buat menggunting oke yang pertama disiapin dulu kreatifitasnya yaitu satu kertas AVS ataupun kertas berwarna lebih bagus supaya lebih menarik ada warna-warnanya satu buah terus adik-adik siapin gunting karena kita akan mengguntingnya dan lalu siapkan juga pulpen atau pensil karena buat gambarnya nah yang pertama adik-adik nanti kertasnya ini dilipat dua dua oke nah nanti bagian kelingking adik-adik itu tangan-tangan atas tangan kiri adik-adik nanti ada di bagian yang kelipat ini nah yang kelipat ini oke pas sini baru nanti adik-adik gambar tangan adik-adik jiplak pakai guna pensil yang adik siapkan tadi nah jambar tutup oke nah selanjutnya nanti adik-adik gunting oke setelah digunting nanti akan jadi deh gambarnya seperti ini nah ini hasil abang Lerton nah nanti adik-adik bisa boleh nambahin nama adik-adik dan doa adik-adik apa yang mau dikasih ke Tuhan Yesus oke nah demikian firman Tuhan hari ini demikian pengajaran minggu ini adik-adik jangan lupa tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi oke kita semangat nah kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih karena engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan untuk lebih mengenalmu pada hari ini semoga apa yang abang Lerton memberikan pada hari ini bisa menjadi pedoman untuk adik-adik di kehidupan adik-adik mulai saat ini ya Bapak bernanti kami semua keluarga besar sekolah minggu ya Tuhan agar kami semua tetap sehat tetap kuat dan bisa beraktifitas dengan baik tanpa kurang satu apapun kami berdoa dan berucap syukur amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa di minggu depan bye bye